Intro Wali kota-kota administrasi Jakarta Timur menghadiri puncak hari kesatuan gerak PKK ke-47 tingkat kota administrasi Jakarta Timur di halaman kantor wali kota Puncak peringatan hari kesatuan gerak PKK ke-47 tingkat kota administrasi Jakarta Timur perkhidmatan tingkatkan kinerja gerak PKK selaras dengan program pemerintah tersebut juga dihadiri sebanyak 430 dari para kader PKK dan pengelola RPTRA dari seluruh kecamatan di wilayah kota administrasi Jakarta Timur Pada kesempatan ini juga wali kota menyerahkan penghargaan bagi para pemenang lomba peningkatan prestasi 10 program pokok PKK, lomba gerak kreativitas dalam rangka peningkatan prestasi RPTRA serta dimeriahkan dengan berbagai penampilan pentas seni budaya dan 20 stan bazar hasil binaan program kewirausahaan terpadu binaan suku dinas pemberdayaan perlindungan anak dan pengendalian penduduk kota administrasi Jakarta Timur Mengawali sambutannya wali kota mengingatkan bahwa peringatan puncak hari kesatuan gerak PKK ke-47 tingkat kota administrasi Jakarta Timur ini merupakan upaya pemerintah kota administrasi Jakarta Timur dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dapat lebih baik lagi Menurutnya hari kesatuan gerak PKK dapat dijadikan momentum dalam menyamakan pandangan, visi dan misi dalam rangka meningkatkan fungsi kinerja gerakan PKK dengan bakti dan karya nyata dengan melakukan hal-hal yang positif Hari ini kita merayakan memperingati hari kesatuan gerak PKK yang ke-47 tingkat kota Jakarta Timur Tentunya kegiatan ini kita lakukan antara lain kegiatan yang untuk meningkatkan para kader dengan lomba-lomba dengan evaluasi kinerja supaya mereka menjadi semangat dan nanti juga kalau memang di tingkat provinsi kita mendapatkan yang terbaik kita akan berikan apresiasi lagi kepada mereka supaya mereka bersemangat dan bergairah kalau bukan kita yang mengopenin sebagai pembina siapa lagi Sesuai dengan 10 program PKK termasuk tadi ya KAP dan 8 fungsi keluarga kita harus capkan, terapkan, teramalkan di jajaran, resit semuanya supaya semua masyarakat mengerjai dan mandiri untuk melakukan hal-hal seperti ini karena PKK ini motor kita, dasar wisma di sana, semua kegiatan di sana mulai lahir, hidup, mati, semua ada di PKK Tentunya semua stakeholder yang ada, jajaran kita, para kader yuk mari kita lakukan hal yang sama untuk memberikan masyarakat Jakarta Timur agar masyarakat mau hidup mandiri dan terberadakan dengan baik dalam rangka interaksi sosial antara masyarakat supaya membangun Jakarta Timur lebih baik lagi ke depannya di semua lini Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan Terima kasih kerana ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.